Hi, welcome back to my channel In this video, we're gonna be learning a new language And that is Korean Di pembelajaran kali ini Bahasa Korea, kalo kalian tau bahasa Korea Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang belajar bahasa Korea Sekarang kita coba belajar sama-sama Di pembelajaran pertama dari Sejong So, let's go! Oke, yang pertama di bab satu sejong Kita akan melihat percakapan Tehwa, yaitu conversation Percakapan tehwa il Percakapan il artinya pertama Jadi, langsung aja kita dengerin Nanti kita bahasa sama-sama, ya? Let's go! Percakapan tehwa il Hello 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 I'm Tawan I'm Tawan I'm Tawan I'm Tawan I'm Tawan Tawan Tawan, ya? Sujin Memulai percakapan dengan Annyeonghaseyo 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 Artinya Hello Greeting yang ringan Untuk dalam bahasa Korea Halo Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo Chowneun Tawan Tawan Nieyo Annyeonghaseyo Halo Juga Chowneun Choo Artinya Saya Neun Artikel Seperti Is M Atau R Kalau dalam bahasa Jepang Chowneun 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 Co adalah saya, Nen adalah Particle Subject Dari Co tadi, saya kayak I am Tawaniyeyo, saya adalah Tawan Iyeyo adalah seperti pasangannya Nen, Yeyo gitu ya Kalau dalam bahasa Jepang mungkin bisa kita bandingkan dengan Wa Desh Wa blablabla Desh Nah ini Nen blablabla Iyeyo Nanti kita akan bahas bedanya apa Iyeyo dan Yeyo Oke, Annyeonghaseyo, Halo Annyeonghaseyo, Chonan Tawanyeyo, saya adalah Tawan Kemudian Sujin bertanya lagi Teguk Saramyeyo, Teguk Saramyeyo Teguk adalah Thailand Saram artinya orang, berarti orang Thailand Teguk Saramyeyo, apakah kamu orang Thailand? Ne, Ya, Ne artinya Ya Teguk Saramyeyo, saya adalah orang Thailand Teguk, Thailand, Saram, Orang Jadi Ya, saya adalah orang Thailand Oke, sebelum kita bahas Iyeyo dan Ne partikel tadi Kita akan lihat dulu vocabulary Kukcok, sorry, Kukcok Kukcok adalah nationality Oke, atau negara dan kebangsaan ya Yang pertama ada Hanguk Saram Hanguk Saram Hanguk adalah Korea Saram adalah orang, jadi orang Korea Kemudian ada Cungguk Saram Cungguk Saram, Cungguk adalah Cina Atau Tiongkok, Cungguk Saram Chinese Ya, orang Cina atau orang Tiongkok Kemudian ada Ilbon Saram Ilbon Saram, Ilbon Jepang, orang Jepang Kemudian ada Vietnam Saram Vietnam Saram, Vietnam, orang Vietnam Kemudian ada Monggul Saram Monggul Saram, orang Mongolia Dan yang terakhir adalah Teguk Saram Teguk, tadi adalah orang Thailand Ya, Teguk Saram Jadi kalau Teguknya aja itu adalah negara Tapi kalau nationality, kalian tambah Saram Adalah orang Thailand, Teguk Saram Oke Nah, sekarang kita akan lihat perbedaan dari Iyeyo dan Iyeyo Iyeyo, Iyeyo Simpelnya seperti ini Jika kata tersebut berakhiran Vokal Vokal dulu ya, misalnya suaranya A, I, O, E, O Kita pakai Iyeyo Oke, kita lihat dulu contoh disini Annyeonghaseyo Jonen Kim Min Suyeyo Su Suyeyo Su, itu gak ada kurumatik Jadi su, belakangnya u ya Kalau belakangnya u, A, I, U, E, O Kita menggunakan yeyo Jadi suyeyo Annyeonghaseyo Jonen Kim Min Suyeyo Saya adalah Kim Min Su Oke, tapi kalau Belakangnya huruf mati atau konsonan Bisa dibilang konsonan Seperti Saram Belakangnya M, M, M Kita pakai Iyeyo Untuk mengenakan Sarami Yeyo Jadi kalau vokal Kalau akhirannya vokal Langsung aja Yeyo Tapi kalau konsonan Menggunakan Iyeyo Untuk menemani si konsonannya itu Ya, contoh disini Annyeonghaseyo Jonen Wangciyen Iyeyo Wangciyen Nah, itu M tuh M-nya berarti huruf konsonan Suaranya konsonan tambah Iyeyo Annyeonghaseyo Jonen Kim Min Suyeyo Min Suyeyo Tapi kalau Belakangnya konsonan Annyeonghaseyo Jonen Wangciyen Iyeyo Wangciyen Iyeyo Wangciyen Nah, itu adalah Iyeyo Oke, contoh lain Chien-si Nen Trungguk Saram Mieyo Itu Mi Ada Saram Tangga Tambah Iyeyo Kemudian jawab Ne Chonen Trungguk Saram Hyo Jadi itu bedanya Kalau konsonan Kai Iyeyo Kalau vokal Atau vowel Iyeyo Oke Sekarang kita lihat Percakapan kedua Tehwa I Tadi kan Tehwa Il Bukan teh ya Tehwa Tehwa I Mistake Tehwa Vatan Mereka Tehwa Iyan handle Dehwa Iwen Mereka Feng Ministry Chicago Oke, masih bercakapkan, tapi kalau yang kali ini warangnya bedanya pertama adalah yuki, yuki, kemudian yang kedua adalah minsu, yuki bertanya kepada minsu, min susi, si disini seperti bahasa Jepang itu kayak sang, jadi honorifiknya, ada kata sopan, panggilan sopan, kita pakai si, min susi nen, nen, partikelnya nanti kita bahas, min susi nen, hakseng yeyo, hakseng, nah, sang itu ada eng, tambah i yeyo, bukan hakseng yeyo, tapi hakseng yeyo, ya, supaya enak, hakseng adalah siswa, atau student, atau pelajar, ya, apakah minsu pelajar, atau siswa? kemudian minsu menjawab, ne, cho nen, cho, artinya saya, ne, ya, cho nen, hakseng yeyo, ya, saya adalah pelajar, yuki, si nenyo, yuki, si nenyo, dia balik menggunakan si juga, sebagai hormat, yuki, si nenyo, bagaimana, kalau yuki, kemudian yuki menjawab, cho nen, uisa yeyo, cho nen, saya adalah uisa yeyo, uisa, dokter, saya adalah dokter, oke, Oke, kita ulas lagi, minsu, si nen, hakseng yeyo, minsu, apakah kamu seorang pelajar, ne, cho nen, hakseng yeyo, yuki si nenyo, ya, saya adalah pelajar, kalau yuki, cho nen, uisa yeyo, saya adalah dokter, oke, Nah, sekarang kita lihat, some vocabulary, beberapa vocabulary dalam bahasa korea yang menyatakan, chigo, adalah pekerjaan, atau occupation, chigo, Oke, yang pertama ada, hakseng, 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 siswa, atau pelajar, hakseng, kemudian ada, eisa, 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 dokter, kemudian ada, sonseng nim, sonseng nim, sonseng nim, artinya, guru, sonseng nim, guru, kemudian ada, kyong cal, kyong cal, kyong cal, artinya, polisi, kyong cal, Kemudian ada, huesawon, 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 adalah karyawan, sama kayak employee, nah, yang terakhir adalah, komuan, 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 kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang kayak PNS, atau civil servant, ya, PNS, ya, pekerja negeri, pegawai negeri, nah, pegawai negeri, oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai, artikel, ee, dan nen, oke, bedanya apa sih, kurang lebih bedanya sama seperti tadi, i, ye, yo, dan ye, yo, kalau vokal, kita pakai, kalau pertengeran vokal, nen, sedangkan konsonan, nen, kita cek, Si itu akhirnya vokal ya Si-nen tambah nen Apakah tawan karyawan? Kemudian ne, co-nen, co itu masih vokal juga Ya saya adalah karyawan Kemudian contoh lain Apakah toya monggul saharam ya Itu masih si-nen, masih si ya Masih vokal juga Nah yang ketiga Belaknya ada M Kita gak pakai nen tapi ten Son-sang-nim-men Son-sang-nim-men Hangguk saharam ya Guru, orang korea Nah itu son-sang-nim-men Jadi kalau nim, konsonan tambah nen Kalau vokal nen Oke, that's it from today's video Semoga kalian sedikit-sedikit bisa menenal bahasa korea yang sangat-sangat populer K-pop dan segala macam di Indonesia So I will see you again next week In the next lesson Ciao